Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Kita jumpa lagi di dalam ibadah online Bersama dengan saya Jeffrey Echandra Di dalam Youtube channel saya Yaitu Jeffrey Echandra Channel Nah Bapak Ibu Saudara Di dalam ibadah kali ini Saya mau berbicara tentang didikan iman Bapak Ibu Saudara Saya selalu katakan bahwa Ada banyak orang seringkali mengeluh kepada Tuhan Bahwa kenapa masalah hidupnya tidak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara Saya mau katakan selama kita hidup di dunia ini Maka masalah akan selalu ada Karena masalah persoalan itu adalah sekolah kehidupan kita Nah lewat masalah dan persoalan Kita akan naik tingkat Bapak Ibu Saudara Ya kalau orang sekolah dia mau naik kelas Ya dia harus lewat ujian Nah begitu juga dengan iman kita Bapak Ibu Saudara Tuhan selalu setiap saat ingin mendidik iman kita Supaya iman kita boleh bertumbuh Supaya iman kita boleh terus Semakin kuat di dalam Tuhan Di dalam segala keadaan kita Apapun Bapak Ibu Saudara Nah itu sebabnya Pada kesempatan ini Kita mau memohon tuntunan Tuhan Supaya lewat tema kita kali ini Didikan iman Kita boleh bersama-sama Memahami Apa yang Tuhan sedang kerjakan Dan apa yang Tuhan izinkan Terjadi dalam hidup kita Tentu ada maksud dan tujuannya Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara Satukan hati di dalam doa Bapak terima kasih Tuhan Karena Engkau begitu mengasihi kami Dan bukti dari kasihmu itu Engkau selalu mengajar kami Menegur kami Mendidik kami Dan sadarkan setiap kami Tuhan Bahwa teguran, ajaran, dan didikanmu itu Justru memperlihatkan betapa Engkau mengasihi kami Sehingga kami bukan Anak-anak gampangan bagimu Tuhan Setelah Nantiasa Engkau ingin kami terus Bertumbuh menyerupai Segambar dengan Engkau Tuhan Itu sebabnya Kami mau relakan hati kami Ketika Engkau sedang menegur kami Tuhan Kami mau relakan hati kami Ketika Engkau sedang mengajar kami Kami mau relakan hati kami Ketika Engkau sedang mendidik iman kami Tuhan terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Karena kami mempunyai Bapak yang sungguh luar biasa Yang sulit dapat kami pahami Jalan pikiranmu Tuhan Dan itu memperlihatkan kepada setiap kami Bahwa betapa besarnya Tuhan yang menjadi Bapak kami ini Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu tuntun kami di dalam ibadah Kali ini Berikan kami hikmat Kerendahan hati untuk kami boleh memahami Dan menerima setiap ajaran Setiap apapun yang Kau ingin Perkarakan dengan hidup kami Terima kasih Bapak Segala pujian dan hormat kami Hanya bagi namamu Haleluya Amin Baik Bapak ibu saudara Saya memendasari sharing saya kali ini Dengan Roma 12 ayat yang ketiga Bapak ibu saudara Satu ayat saja Tetapi ayat ini begitu dasyat Dan biarlah lewat ayat ini Kita boleh memahami Apa yang menjadi kehendak Tuhan Atas hidup kita Sekali lagi Roma 12 ayat yang ketiga Berdasarkan kasih karunia Yang dianugerahkannya kepadaku Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Tuhan Kepada kamu masing-masing Nah Bapak ibu saudara Dari satu ayat ini kita memperoleh Banyak sekali pelajaran Dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Ada banyak orang berusaha untuk memahami jalan Tuhan Ada banyak orang berusaha untuk menyelami jalan pikiran Tuhan Itu sebabnya mereka selalu berkata Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih? Mereka mencoba untuk mencari tahu Bapak ibu saudara Roma 12 ayat 3 ini Sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita Bahwa kita tidak perlu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Jalan pikiran Tuhan itu sempurna Demikian sempurnanya Bapak ibu saudara Sampai-sampai pikiran kita Seringkali tidak mampu dan tidak cukup untuk bisa memahaminya Dan ini kedua Bapak ibu saudara dikatakan Kita diminta untuk menguasai diri menurut ukuran iman Berarti Bapak ibu saudara iman itu ada ukurannya Nah dan itu sebabnya Bapak ibu saudara Iman setiap orang itu berbeda-beda Kalau kita lihat ada orang mengalami sesuatu Lalu kita bilang gini Wow kalau aku yang mengalami rasanya aku tidak akan kuat Ya karena ukurannya beda-beda setiap orang Kekuatannya imannya dan sebagainya-sebagainya Nah jadi sekali lagi Bapak ibu saudara Di dalam firman Tuhan 12 ayat 3 ini dikatakan Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan Kepada kamu masing-masing Bapak ibu saudara kita mengerti bahwa Tuhan memiliki rancangan Rencana yang indah dan hebat atas hidup kita Rancangan dan rencana Tuhan bukan sesuatu yang kaku Tetapi dinamis Dapat berubah senantiasa Jadi ketika Tuhan memulai rancangan karya nyata hidup kita Itu bisa berubah Bapak ibu saudara Sebab Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot Tetapi dinamis Rancangan dan rencana Tuhan itu dinamis Dan karena sangat dinamis itu Bergantung kepada ukuran iman kita masing-masing Kenapa dinamis? Karena menurut ukuran iman Tuhan mengukur kita masing-masing Kekuatan yang di dalam kita Termasuk iman kita Ketika Tuhan merancangkan sesuatu untuk kita Ternyata ukuran iman adalah Termasuk hal yang dipertimbangkan Tuhan Ketika dia merancangkan segala sesuatu bagi kita Jadi ukuran iman kita itu Menentukan Rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita Ada orang yang sangat kuat menderita Ketika miskin Tetapi Ketika diberkati dengan kekayaan Justru menjadi lemah Tidak dapat bertahan menghadapi Tipu daya kekayaan Dan kemewahan Jadi bukan karena Tuhan Pilih kasih Bukan karena Tuhan tidak adil Sebab yang paling tahu batas kekuatan kita Ukuran iman kita itu Tuhan Dan Tuhan lebih menyayangi Kita Lebih dari sekedar Memberkati kita Dia tidak ingin Karena ketika dia memberkati kita Lalu hidup kita menjadi hancur Mungkin saat ini Saat kita tidak punya apa-apa Kita bisa bilang Enggaklah Tuhan Saya pasti nanti tetap setia Kalau Tuhan berkati saya Saya tidak akan pernah berubah Tuhan Saya akan tetap melayani Dan seterus dan seterusnya Itu karena Kita katakan pada saat kita Belum memiliki segalanya Namun ketika kita memiliki segalanya Nanti Mungkin ceritanya akan jadi beda Dan Tuhan yang tahu itu Karena itu Tuhan perlu mendidik Anak-anaknya Hari demi hari Langkah demi langkah Sebab otot iman kita Perlu dibangun setiap hari Sebagaimana tubuh jasmani kita Bapak Ibu Saudara Jika kita ingin mempunyai otot yang kuat Tidak mungkin Kita peroleh hanya Dengan pergi ke gym Dalam satu hari Tetapi harus dengan sabar Mengikuti proses pelatihannya Hari demi hari Step demi step Hingga membuat setiap otot Kita dibangun dengan Begitu kuat Begitu juga dengan iman Pada level tertentu Kita akan bisa merasakan Kekuatan iman kita Sebagaimana Yang dikatakan di dalam Bitab Efesus 6 Ayat yang ke-10 Akhirnya Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan kuasanya Dalam hidup ini Ada begitu banyak hal Yang harus kita lewati Kerikir-kerikir tajam Dan bebat Tuhan Seringkali menghadang Laju perjalanan hidup kita Namun ada satu hal yang Dapat kita yakini Yaitu Kita sedang mendapatkan Kesempatan Untuk membuktikan Bahwa firman Tuhan itu Benar Bahkan dalam keadaan Terburuk sekalipun Firman Tuhan itu Ya dan amin Iman memang Terlalu dibuktikan Sebab iman kita Bukanlah iman yang Buta Dimana kita cuma tahu Beribadah seminggu sekali Dan kita merasa Itu sudah cukup Bahkan iman Bukan hanya percaya Bahwa Yesus datang Dari surga ke dunia Untuk menepus Dosa manusia Kalau hanya sampai disitu Bapak ibu saudara Itu baru pengetahuan Tetapi kita harus Mengiman itu Lebih dari sekedar Kita tahu Iman Kristen yang sejati Adalah Tentang ketaatan Dalam melakukan Kehendak Bapak Sebagaimana Kristus telah taat Bahkan sampai mati Untuk menggenapi Rencana Bapak Dalam menyelamatkan manusia Lalu bagaimana kita tahu Kehendak Bapak Bagaimana kita bisa tahu Apa yang menjadi Kehendak Bapak Jika kita tidak Mengenalnya Secara pribadi Itu sebabnya Bapak ibu saudara Yang saya kasihi Iman akan terbangun Menjadi Sebuah pengenalan Saat kita berjalan Bersama dengannya Mengarungi Kehidupan hari Ini hari lepas hari Disitulah kita akan Menemui berbagai hal Yang menjadi suka Maupun duka Tetapi kita dapat Terus melangkah Dalam kebenaran Ketika kita Bersandar kepada Tuhan Dan berjalan Dalam penundukan diri Kepadanya Jadi jangan khawatir Akan masalah yang menghadang Hadapi dengan iman Maka kemenangan Pasti kita raih Bila kita berpegang Teguh pada firmannya Maka kemenangan Pasti Menjadi bagian kita Masmur 34 Ayat 20 Katakan apa? Kemalangan orang benar Banyak Orang benar bisa mengalami Kemalangan gak? Oh banyak Kadang itu menjadi Dilema buat kita Kenapa orang baik kok Begini? Kenapa orang jahat kok Malah begitu? Dan seterusnya Dan firman Tuhan Tidak menutupi itu Jelas-jelas dikatakan Kemalangan orang benar itu Banyak Tetapi Tuhan Melepaskan dia Dari semuanya itu Dalam keadaan apapun Milikilah pengharapan Di dalam Tuhan Nyatakan iman percaya kita Dengan ucapan syukur Yang keluar dari mulut kita Buang semua ketakutan Yang mungkin menyerang Dan perlihatkan Bahwa bersama dengan Tuhan Kita dapat menanggung Segala perkara Karena ada kekuatan Yang melimpah-limpah Yang dicurahkannya Bagi Yang percaya kepadanya Masmur 108 Ayat 14 Berkata Bersamanya kita akan melakukan Perbuatan-perbuatan Gagah perkasa Sebab ia sendiri akan Menginjak-injak Para lawan kita Itu sebabnya Bapak ibu saudara Di atas segala Yang terjadi Tuhan memang Mengizinkan kita Melewati masalah Dan tekanan Karena semua Hal yang terjadi Dapat memurnikan Iman kita Dan tanpa Pemurnian Kita tidak akan Menghasilkan Sesuatu yang Mulia Perhatikan apa Yang Ayub katakan Karena ia tahu Jalan hidupku Seandainya Ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Kita bisa membaca itu Di dalam Ayub 23 Ayat 10 Siapa yang menguji Tuhan Mengapa ia menguji Karena ia mau Kita keluar Bagaikan Emas Yang murni Yang pada akhirnya Akan memperoleh Pujian Dan Kemuliaan Pada saat Bertemu Dengannya Itu sebabnya Bapak Ibu Surah Sekali lagi Kuatkan Kepercayaan Kita kepada Tuhan Atas apapun Yang tengah terjadi Dan kita alami Hari ini Sebab Tuhan yang berjanji Dia tidak akan Pernah mengingkarinya Bila kau Tuhan Telah berjanji Tiada satupun Kau ingkari Dengan imanku Tak akan berhenti Tak akan berhenti Mengharapkan Jawabanmu Bila kau Tuhan Bila kau Tuhan Telah berjanji Tiada satupun Kau ingkari Dengan imanku Tak akan berhenti Mengharapkan Jawabanmu Karena kau berkuasa Mendatangkan hujan Walau yang kulihat Hanyalah Setapak kawan Bukan selalu Bukan selalu Percaya Ada waktunya Kau datang Membawa Bertolongan Karena kau berkuasa Mendatangkan hujan Walau yang kulihat Hanyalah Setapak kawan Bukan selalu Percaya Ada waktunya Kau datang Membawa Bertolongan Kalaupun hari ini Seakan-akan Kita sedang melihat Tuhan Seakan Berdiam diri Tuhan Tidak melakukan Segala sesuatu Seperti apa yang kita harapkan Namun Bapak Ibu Surah Percayalah Sesungguhnya Di belakang kita Dia tidak pernah Berhenti Berkarya Atas Hidup kita Mungkin hari ini Kita cuma melihat Setapak awan Tapi kita percaya Dia sanggup Untuk menatangkan hujan Begitu juga Dengan pertolongannya Segala sesuatu Ada waktunya Jadi bagian kita Hanya Beriman Kuatkan iman Dan percaya Mari sama-sama Sekali lagi Kita mau katakan Pujian ini Bila kau Tuhan Telah Berjanji Tiada Satupun Kau Ingin Kari Dengan Imanku Takkan Berhenti Mengharapkan Jawabanku Karena kau berkuasa Mendatangkan hujan Walau yang kulihat Hanyalah Hanyalah Setapak awan Bukan selalu percaya ada waktunya kau datang membawa pertolongan karena kau berkuasa mendatangkan hujan walau yang dunia hanyalah setapak awan ku kan selalu percaya ada waktunya kau datang membawa pertolongan sekali lagi dengan iman katakan karena kau berkuasa mendatangkan hujan walau yang kulihat hanyalah setapak awan ku kan selalu percaya ada waktunya kau datang membawa pertolongan kau datang membawa pertolongan dengan iman katakan kau datang membawa pertolongan kami percaya kami percaya janjimu Tuhan ajar kami selalu selalu percaya mari bapak ibu saudara selalu mau mempercaya dia di dalam segala keadaan apapun di dalam bagaimanapun situasi yang terjadi jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan sebab hanya dia satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini itu sebabnya kuatkan kepercayaan kita kepada dia bapak sumber anugerah sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada sampai hari ini sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini semua hanya karena mu bapak semua hanya karena kemurahan mu semua hanya karena kasih setia mu dan semua hanya karena anugerah mu semua ini harus kami akui di hadapan mu saat ini juga sebab engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini namun demikian engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal dimana setiap kali kami menyadarinya maka hati kami limpa dengan syukur kepada mu bapak itu sebabnya kami bergantung pada kekuatan mu sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini saat kami menghadapi rintangan dan halangan hanya karena kuasamu dan bukan karena kekuatan yang ada di dalam kami membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut sebab kemenangan yang kau berikan telah menggantikan semua kegagalan kami di masa lalu saat ini kami bersyukur kepada mu bapak atas setiap tuntunan yang engkau berikan itu sebabnya inilah komitmen kami kami mau selalu mengikuti kemana pun kau memimpin kami terlebih di saat kami merasakan tangan mu yang kuat ada pada pundak kami terima kasih ya Tuhan terima kasih Bapak yang kami percayai semua yang setuju dan percaya sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan dia sebab berkat kekuatan dan segala yang kita butuhkan datangnya daripada Bapak Surgawi di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam peskutuan dengan roh kudus yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita kami menerima berkat yang khusus Bapak dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin